Halo Halo kembali lagi di ngopi ketas ngobrolin pilihan komik berkualitas Oke nah hari ini apa yang kita bahas nih nih judul ini memori memori daun pisang kita ngomong komik Jepang nama segmennya apa nih belum tahu kita bingung coba temen-temen yang punya ide segmen komik Jepang ini boleh lho komen di komen kasih kami ide kalau sebelumnya bacol khas comik lokal ada berkasus bercerita komik-komik asli US Rebak Pau bahas komik Eropa Wow nah Jepang ini kita belum punya namanya tolong dibantu apabila ada ide-ide dari teman-teman sekalian ya Kenapa nih memori Nah ini mungkin kita zoom out aja kali ya supaya lihat ini adalah komik Jepang karya Katsuhiro Otomo ya mungkin ya mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu Katsuhiro Otomo itu yang membuat Akira kreatornya kira-kira kira-kira nah ah untuk yang belum tahu ya Katsuhiro Otomo tuh awalnya juga bermulai dari komik juga jadi dia nggak langsung jadi animasi bukan film ya bukan film justru dan dia eh banyak membuat kompilasi tuh antologi lah ya antologi dulu dipublish sama di Jepang ada namanya yang komik ya yang komik atau ya pokoknya kalau salah mohon di koreksi ya Nah ini salah satu ya komik Katsuhiro Otomo eh eh sorry sebelum kita masuk ke sini ada sesuatu nih nih aku kasih muncul ya kisah 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 dikit ya salah satu temen kita berkarya nah untuk teman-teman yang suka trading cards oh itu ya sketch card ya sketch card ya asli itu ya berarti ya asli lah masak fotokopi green band hill ya Hai ini trading cards ini lagi balik lagi nih komunitas a pop culture ya di Indonesia utama ya sempet rame ya di 90-an ya 90-an ya rame sekali ya nih karya dari yang salah satu dari salah satu dari teman-teman kita ini teman-teman yang tertarik sama trading card atau pengen sketch card atau pen komisinya bisa langsung hubungi Omperi Opey bisa oke kita langsung aja kita singkirkan dulu sketch cardnya Omperi Opey kita langsung bawa Katsuhiro Otomo Memoriesnya ini jadi salah satu kompilasi dari apa Otomo yang awal-awal lah gitu dan pada akhirnya Memories ini dijadikan animasi juga oh iya pernah ada ini ya film animasi kalau nggak salah tiga tiga episode iya kalau nggak salah ada tiga episode walaupun sebetulnya disini ada lebih dari tiga episode tapi beberapa cerita di buku ini dijadikan film di animasi tersebut ya mungkin kita langsung aja ya langsung aja tanpa banyak bahasa-bahasa ini banyakan intro betul juga maaf ini komiknya lama jadi udah berjamur jamur susah dicari nanti seperti simpetan ya aneh oke nah yang menarik di di komik ini adalah setiap chapter dari ceritanya selalu dijelaskan dulu di sini ya ada penjelasannya ada prolog gitu ya ada prolog atau apa istilahnya prolog lah ya ini menarik jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan komik Katsuhiro Tomo memang dia selalu berputar di sekitar science fiction sci-fi kayak ini dong kalau Eropa kan ada Mobius Mobius kan science fiction banget tuh di sini mungkin kalian belum tahu nih di sepuku ini ada satu cerita yang sangat amat terpengaruhi oleh Mobius langsung aja kita mau lihat langsung boleh ini banget ya kira banget ya kira banget ya memang kreatornya sama gue bingung maksud lu apa udah kita lihat aja sorry ini hitam putih dan ada yang berwarna Oh ada kalau sini juga bagian warna ada-ada di situ kita bisa lihat nanti banget banget clean gitu ya lain garis-garisnya Ultraman ini masih bisa dibeli nggak sih mungkin ada yang jualnya mungkin masih ada iya sama kayak Mobius kan betul ceritanya tuh jauh ke masa depan Oh nih mobil terbang nah iya nih session jadi di sini ternyata dijelaskan ya si Otomo saat itu mau diperkenalkan oleh Mobius dan dia ingin membuat cerita yang sangat amat ter-influence oleh karya-karya Mobius lah gitu walaupun dia sangat amat tidak pede saat itu dia bilang aduh warna gue nih sangat amat dull dull tuh apa ya dull tuh tumpul ah tumpul lah kayak gitu ya jadi dia nggak nggak pede tapi menurut gue keren banget sih dan dia kebanyakan bikinnya di sini kalau salah nih silent comic ya yang untuk cerita yang ini jadi cerita ini tuh khusus ini tuh dia terspirasi sama Mobius kita lihat dari sini nih nih sekuensi seperti ini nih panel seperti ini sangat amat Mobius sekali ya karena Mobius banyak bermain di longshot longshot dan seperti area yang kosong seperti padang pasir gitu nah ini sangat amat terpengaruh lah gitu dan artworknya juga banyak ya seperti kita lihat ya art seperti ini bentuk-bentuk bentuk-bentuk seperti garis line art seperti ini sangat amat Mobius sekali yang tipis-tipis pakai pen gitu ya pakai pen ini nah dari buku tebel ini nih yang paling lu kan gua belum baca nih kita yang satu ini belum baca nih cuma lu yang udah baca nih karena kan lu selesai wih mungkin kita balik aja agak nggak enak nah dari menurut lu sendiri dari buku tebel ini tuh yang mana nih favorit lu nih yang paling ya oke lah dari segi cerita yang lu suka gua kebetulan sih ya memang ngefans banget sama cerita science fiction ya dan genre cyberpunk gitu dan memang areanya Kasuro Tomo itu banyak membahas di genre itu jadi buat gua semuanya ya gua suka aja gitu gua suka gitu loh walaupun nih cerita pendek gitu ya karena akhirnya itu mungkin salah satunya karya dia yang paling apa ya silangnya epic kali ya yang paling besar dan sampai sekarang masih diomongin orang itu masih diomongin gitu rumornya mau ada masih dikosipin masih diomongin orang rumornya mau ada sequel ya oh gitu antara canggih manga atau animasi kita nggak tahu lah gitu ya tapi rumornya dan kemarin juga menariknya akhirnya dirayakan pandemi ya karena mau olimpiade kan di Jepang oh iya pertepatan dengan waktunya setting akhirah 2020 ya New Tokyo is about to explode artinya apa artinya jadi mau meledak harapnya hari ini gua ngomong ya pada lu tanya-tanya nah ini dia ada satu satu cerita yang ini beda banget nih beda banget bukan manusia tapi alien gitu ya itu lucu iya lucu ini jadi jadi kayak komik anak-anak ya kita melihat sisi lain kalau misalnya kita membaca komik-komiknya Kasuro Tomo ya terutama yang lama-lama gitu ya kita ngeliat hal yang berbeda banget gitu dibandingin akhir-akhirnya itu udah apa grand gitu ya apa epic gitu ya walaupun sebetulnya banyak yang bilang utamanya itu dari domu mungkin ada pernah baca domu itu domu itu kayak pemulaannya lah ya awalnya dari akhirat tapi ceritanya sih betul pasan gitu lah tapi dan dia secara style bisa beda jauh ya kalau kita lihat nih dan dia hebat kalau menggambarkan background ya ini kan detail detail banget ya garis-garisnya gua kalau ngeliat ini sih kayak gua jadi inget eh komik City Hunter namanya iiii ada ojo ya pakai screen tone tapi sebenernya kebanyakan komik Jepang gini sih sampai sekarang gua juga masih menggunakan screen tone tadi gua liat tapi sempet lihat ada yang main banyak eh black ink gitu deh tadi nah ini ini juga kan sebenernya beda banget nih style-nya ya iya tapi yang di istilahnya ditranslat ke US gitu ya ke bahasa Inggris kalau kita kan kalau mangga itu kan kebalik dia dari kanan ke kiri kan panel-panelnya lettering ininya apa dialog balon dialog balonnya nah kalau ini ini gimana nih untuk adaptasi ke thread paperback di US ini ini dia dibalik dimirroring apa memang si Kasuhiro Otomo itu sengaja bikin dari kiri ke kanan kayak komik US engga aslinya dari gitu aslinya gitu di mirror sebetulnya yang gua tau ya yang gua tau adaptasi komik Jepang ke Amerika yang diadaptasi dengan format ataupun di apa dipublish oleh publisher Amerika mengikuti aslinya tuh belum lama sih setau gua karena dulu gua punya beberapa komik Otomo juga dari Dark Horse ya kayak Domo yang bahasa Inggris dia tetep bikin penerbacaannya kiri dari kiri ke kanan gitu tapi terakhir-terakhir dia mulai mengikuti aslinya gitu dari kanan ke kiri gitu tapi tuh kayaknya di Indonesia juga begitu kan baru akhir-akhir ini aja kalau adaptasinya tuh ngikutin si bacaan dari kanan ke kiri betul-betul kalau dulu kan Doraemon Dragon Ball di balik gitu ya di mirror di reverse gitu flip horizontal gitu betul baru-baru ini kan yang mengikuti aslinya ini absurd banget nih biasanya kita ketemu ketemu Putri Duyung nih bagian atas bagian atas bagian atas manusia bagian atas ikan nah ini kebalik dia mancing kan mancing dapet ikan cucut gini banget bahwanya ini yang paling hilang disikat bo error aduh ini lah kalau orang udah mengerjakan ya gue mengerjakan apa yang gue suka gitu seradia deh males banget ini judulnya apa nih aku cari scanan ya amazing world gue suka banget pacarin dong jangan nanti kayak gini ceritanya ini ya keringan ya dari beras sampai ringan ya nah tadi kan amazing world itu cuma berapa halaman kekuatannya dia begitu ya antologi antologi karena kebanyakan ini yang awal-awal justru bikinnya antologi kayaknya mulai dari Domo aja mungkin ya Domo ya Domo satu buku sendiri habis itu ke Akira sementara Akira berjilid-jilid iya banyak banget kalau di Jepangnya sendiri gue gak salah berapa ya 12 atau berapa lupa gue tapi gue sangat tertarik banget untuk komik-komik Otomo yang awal-awal justru karena biasanya yang awal itu yang paling menarik biasanya biasanya kita kan bisa tau lah ada prosesnya mantep-mantep ini kalau lu kasih skor berapa nih langsung aja kita nih karena gue gak mungkin mbak kita kan begini baca setebal ini jadi gue percayakan ke lu lah skornya oh gue gak skor subjektif ya iya lah skor pasti subjektif tapi ada ada momen di gue gitu yang bener-bener gue sangat amat terobsesi banget sama Otomo gitu loh karya-karyanya gitu loh jadi gue sempet lupa 2 tahun 3 tahun lalu lah gitu gue bener-bener selama setahun itu ya hunting komiknya Otomo gitu mungkin lain kali di section berikutnya akan gue bawakan lah Otomo-Otomo lainnya ya dan semua kebanyakan ontologi ini ngeliat gini aja udah keren banget ya berapa nih skornya jadinya berapa skornya aduh gue sih gak perlu aneh-aneh lah 9 gue kasih nah gak 10 sekalian ya boleh lah 10 ya kalau kan 10 10 kan jadi ya Tuhan 9 aja 9 ya nomor cantik kayak boleh boleh 9 setuju ya 9 ya setuju ya ini kayak Iwan ini kayak Iwan ini kayak Iwan ini kayak Iwan Bang Iwan keren ini Bang Iwan keren banget sih umur sama ini ini udah berarti ini sudah umur berapa tuh ya tau ya 60an kali ya anaknya juga menjadi ilusator oh iya tapi kayaknya berbeda sangat berbeda style-nya beda tapi dia ilustrator dong apa komikus juga kalau komikus juga kalau komikus juga bisa kita bahas tuh nanti bukunya sandingin anak dan bapak oke oke temen-temen di rumah gimana eh di rumah belum di rumah ya nonton ya temen-temen yang udah nonton thank you udah kita tune in sampai habis jangan lupa jangan lupa untuk like subscribe dan tekan tombol itu tekan tombol ketinggalan video dari ngopi kertas berikutnya komen juga boleh ditunggu pas oke terima kasih bye sampai jumpa nah Sampai jumpa.